Sprinter kebanggaan Indonesia, lalu Muhammad Zohri, terpaksa tidak akan tampil di nomor lari 100 meter yang jadi spesialisasinya pada SEA Games 2023 Kamboja. Berdasarkan informasi yang diterima, lalu Zohri mengalami cedera saat sedang menjalani pemanasan jelang tampil di nomor 200 meter, yang menjadi nomor pembukanya pada SEA Games 2023, Senin 8 Mei. Namun, dengan dukungan motivasi dari ofisial pelatih dan rekan-rekan di tim nasional atletik, atlet asal Lombok, Nusa Tenggara itu tetap bertekad tampil di nomor Estafet 4X 100 meter. Hasilnya, Zohri yang lari bersama dengan Bayu Kertanegara, Wahyu Setiawan dan Sudirman Hadi berhasil meraih medali emas usai mencatatkan waktu 39,11 detik. Lalu Zohri mengalahkan Thailand yang dikenal sebagai Raja Estafet 4X 100 meter putra, pada 5 edisi SEA Games terakhir. Terima kasih telah menonton!